Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jawabannya adalah, ya, superioritas keamanan dan militer kami di kawasan adalah hal terpenting bagi kami. Wilayah kami belum menjadi Swiss, ujar Cohen seperti diberitakan Reuters. Dikatakan, Qatar mempunyai hubungan dengan Iran dan saat ini telah mengajukan permintaan resmi kepada AS untuk dapat membeli F-35 buatan Lockheed Martin. Qatar juga mendukung gerakan kelompok Hamas Palestina. Sementara itu, seperti diketahui, di sisi yang lain, AS sendiri punya hubungan yang erat dengan Qatar dan sering menggunakan pangkalan udara Al-Udeid untuk menempatkan jet tempur F-35 maupun F-22 di sana. Al-Udeid dijadikan sebagai pangkalan udara depan bagi misi-misi operasi AS di kawasan timur tengah. Qatar mengajukan permohonan kepada Washington setelah Uni Emirat Arab terlebih dahulu telah mengajukan proposal pembelian F-35 kepada Amerika Serikat. Pada saat itu, Israel juga telah menyatakan keberatannya dan menegaskan bahwa AS semestinya tidak melukai perjanjian strategis dengan Israel. F-35 Walaupun sering mendapat cap sebagai pesawat yang penuh masalah dalam pengembangannya, tetap menjadi incaran negara-negara maju untuk memilikinya. Teknologi pada F-35 disinyalir menjadi keunggulan utama sehingga dalam pertempuran pesawat ini dapat mengalahkan musuh tanpa terdeteksi oleh musuh-musuhnya. Terima kasih telah menonton!